Masjid Tuhu Al-Khayriyah Masjid Tuhu Al-Khayriyah yang berlokasi di jalan Teku Umura, Gampung Padang kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan ini sepintas tampak seperti bangunan tua tidak ada papan nama yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan sebuah masjid padahal usianya diperkirakan sudah lebih dari 100 tahun masjid Tuhu Al-Khayriyah masjid yang bernama Masjid Tuhu Al-Khayriyah ini, seluruh bangunannya terbuat dari material kayu sehingga jamaah merasa sejuk saat beribadah di bagian dalam masjid terdapat empat tiang kayu bulat sebagai penyangga utama kayu-kayu itu tidak dicat sehingga tampak sangat alami di bagian serambi kanan masjid terdapat beduk yang diletakkan di antara tiang-tiang penyangga masjid berbeda dengan beduk pada umumnya yang berbentuk bulat dengan panjang 1 meter beduk yang terdapat di masjid Tuhu ini memiliki panjang hampir 3 meter dengan bagian belakangnya lebih kecil persis di depan masjid ini terdapat makam Tuan Tapa yang melegenda ini siapa pendirinya ini? ya, terima kasih atas pendirian masjid ini kami orang Tuhan Tuhan satu pun tidak tahu siapa setelah diselusui kesana kemari maka ada terkuat sedikit demi sedikit bahasanya yang menirikan mencetuskan pendirian masjid ini adalah saudara orang Ketua Arab yang bermukim di Betawi beliau bernama Syekh Muhammad Besti pada tahun pertama pada pula pertama ke sini ditengoknya orang tempat Tuhan sedang rajin buat ibadah sementara untuk tempat ibadah untuk menyatukan umat program-program apa yang ada di selama ini belum bisa karena saat itu dimana mereka di rumah atau dibantu bagi tukang 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 pergi ke sini kedua kedua kalinya boleh membuat tukang dari Betawi tukangnya dan turun-turun Cina untuk bersama-sama dengan masyarakat yang telah melihat Islam sebelumnya di tempat Tuhan ini memberikan sebuah tempat ibadah yaitu berupa bentuk masjid yang ala masjidnya pun tetap masih ala pagoda yang kebiasaan berani bagi orang tukang-tukang Cina seperti adanya sekarang ini dan ini pun belum kami berubah karena ini adalah bersama sekali untuk sejarah datangnya apa namanya pendidikan masjid pertama walaupun Islam terdapat masuk ke tempat tapi pendidikan masjid yang pertama mungkin mungkin beginilah tidak ada masjid yang mungkin ada ala-alak 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 jadi matahari itu sampai hari ini masjidnya tetap mempelihara bentuk dasarnya walaupun kadang-kadang ada perubahan-perubahan lantai perubahan-perubahan yang lain tapi motif dasarnya tetap ada ciri-perubahan sikit dua anak berapa tahun kira-kira saja kira-kira beliau datang pertama ke sini kita tidak tahu katanya datang kedua beliau datang kira-kira tahun dikiriannya 12 atau 1,275 jiria berdiri di sini sebentar sampai 1,276 jiria berdiri tempat ibadah ini masih menyebabkan masjid sekarang jadi dibantu oleh masyarakat 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 lainnya yang memang sangat-sangat membutuhkan yang dibawa oleh Bapak Sheikh Muhammad Isti tersebut jadi Pak untuk ornamen bangunan sendiri apakah sudah dilakukan pemugaran dari bentuk aslinya kalau ornamen belum karena ornamen terjirikan bagaimana cara kita tahu tahun pendiri masjid contohnya gambar kalau kita merajuk pada gambar kita tidak bisa bergusta kapan kita dirikan karena tiap-tiap gambar itu dokumentasinya di perteman agama ada tahun abad-abad ke misalnya abad ke 18 abad ke 20 abad ke 17 ada jadi kalau ada orang mengatakan ini dirikan tahun 11 12 masehi atau abad ke 6 itu bohong karena ini buktinya inilah yang tidak bisa kita ingkari kalau kita cari dengan apa nama dengan faktor faktor yang telah diuji kelekatan setelah arkeologi oleh Departemen Agama karena itu unsur sekarang yang bisa kita cari tahun berapa masjid-masjid yang punya ukiran dirikan dari tapak tuan Taufik Zas Serambion TV